Hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat tercatat terjadi penurunan jumlah pelanggaran aturan larangan balik ke Jakarta di Tol Cikampek, km 47, Karawang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Soza Hutapaya dari Tol Cikampek. Soza bagaimana hasil penyekatan dan juga proses pemeriksaan SIKM di km 47 Tol Cikampek. Silvia, pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa pada malam hari ini situasi arus selalu lintas di km 47 terkantau mulai padat merayap, di mana memang lokasi ini menjadi titik penyekatan arus balik terakhir yang menuju ke arah Jakarta. Di sini selain pemeriksaan terhadap penerapan PSBB dari pihak petugas gabungan juga melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen seperti surat izin keluar masuk seperti yang sudah tersantum dalam peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020. Petugas gabungan yang berada di lokasi ini yang memiliki tugas untuk memeriksa SIKM tersebut ialah pihak Satol PP, di mana mekanismenya ialah para pengemudi ataupun pengendara diminta untuk dapat menunjukkan SIKM dan akan diperiksa keasliannya dengan melakukan scanning terhadap barcode yang terlampir di surat SIKM tersebut. Dan sampai dengan hari ini belum ditemukan adanya SIKM palsu. Jika ditemukan ada SIKM palsu yang ditunjukkan oleh para pengendara ataupun pengemudi, nantinya para pelanggar ini akan segera diberikan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penindakan hukum karena telah melanggar ketentuan hukum, salah satunya ialah Undang-Undang ITE. Selain itu para pelanggar yang terbukti telah melanggar aturan larangan balik ini pun secara otomatis jika tidak bisa menunjukkan SIKM diarahkan untuk segera keluar di gerbang Tol Karawang Barat dan kembali ke daerah asalnya dengan melalui jalur arteri nasional. Untuk data pelanggar sendiri sampai dengan pada data terakhir yang kami terima, pukul 16 waktu Indonesia Barat, ini tercatat telah terjadi penurunan jumlah pelanggar dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya pada periode waktu yang sama. Dan untuk proses pemeriksaan SIKM ini sendiri masih akan terus dilakukan, setidaknya sampai dengan tanggal 7 Juni mendatang. Berikut pernyataan selengkapnya dari Dirjen Hubungan Darat, Budi Setiadi. Kita dikembalikan tadi dari pagi sampai dengan sore ini sudah sekitar 600, dan kemarin dari pagi sampai dengan SIKM terakhir sekitar 2.000 sekian kendaraan ini pun terbalik. Jadi kita terima kasih kepada para petugas yang sudah menjalankan sebagai menaraan pimpinan, dan kemudian kita juga masih menghimbau kepada masyarakat sampai dengan tanggal 7, kita harapkan jangan kembali dulu. Karena kita akan mengamankan DKI yang sudah cukup bagus terhadap penyebaran COVID-19, sehingga nanti dalam waktu dekat mudah-mudahan kita di DKI atau kemudian secara nasional, karena DKI adalah mungkin yang harus kita amankan dulu sebagai indikasi untuk perbaikan di dalam penyebaran COVID-19. Zylvia, pada pukul berapa biasanya jumlah pelanggar ini banyak ditemukan? Zylvia, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan petugas gabungan, di mana ini disebutkan periode waktu favorit atau waktu paling padat ditemukannya para pelanggar aturan larangan balik ini terjadi sekitar pukul 18.30 hingga pukul 9 malam. Artinya sebentar lagi ini akan memasuki waktu favorit tersebut, dan bisa dilihat situasinya bahwa saat ini di kilometer 47 sudah mulai padat merayap, dan dilakukan pemeriksaan terkait SIKM tersebut. Dan dominasi dari para pelanggar ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi ataupun kendaraan penumpang, sebab untuk kendaraan logistik ataupun angkutan barang, ini sudah dapat secara otomatis melewati jalur kilometer 47 untuk menuju ke arah Jakarta. Dan berdasarkan wawancara yang kami lakukan juga bersama dengan pihak Satol PP di lokasi ini, pemilikan SIKM sampai dengan hari ini angkanya masih sangat sedikit, bahkan disebut kurang dari 50 pengendara saja yang bisa lolos menuju ke Jakarta. Karena ini juga telah dibantu dengan adanya pos penyekatan di setiap pintu masuk tol, di jalur tol Jakarta Cikapek sebelum nantinya melewati kilometer 47, di mana ini merupakan titik terakhir penyekatan sebelum masuk ke wilayah DKI Jakarta. Selain itu tadi siang juga ada kunjungan dari Dirjen Hubungan Darat dan pimpinan-pimpinan terkait, di mana salah satu evaluasi dan juga hasil tinjauan lapangan disebutkan untuk puncak arus balik kendaraan dari Lebaran 2020 yang akan melintas di tol Jakarta Cikapek ini, diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin mendatang. Oleh karena itu, pihak dari kepolisi dan juga petugas gabungan yang lainnya diminta untuk lebih bersiaga dan memperketat proses penyekatan agar nantinya upaya untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona di DKI Jakarta ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Demikian, Sylvia, kembali ke Anda di studio. Sosa Kutapem melaporkan langsung, terima kasih.